Dalam keadaan tidak berdaya, Ki Yang Leong terpaksa menonton saja ketika ia dan para tawanan lain dibelenggung, karena yang melakukan ini adalah Bu Wilek Chow Wisu sendiri yang masuk ke ruangan tahanan ditemani Bu Tek Siu Lem, Pak Sen Ong dan Xiao Bin Lomo. Di antara para tawanan, hanya dia dan Putri Mini yang kini dalam keadaan sehat. Akan tetapi apa artinya dia dan Putri Mini berdua saja menghadapi empat orang kakek sakti ini? Belum waktunya untuk menerjang dan mati-matian mengadu nyawa, pikirnya. Terpaksa ia berpura-pura lemah dan tidak berbuat sesuatu sehingga mereka semua ini terbelenggu dengan rantai-rantai baja, diikat pada dinding kamar tahanan. Ki Yang Leong di sudut kiri, dan berbaris di sebelah kanannya adalah Pangeran Talibu, Ye Usiang Ki, Kam Kwe Ilan dan Putri Mimi. Lima orang muda belia berbaris dalam keadaan terbelenggu di dalam kamar tahanan itu, nasib mereka berada di tangan kakek-kakek yang kejam dan ganas. Putri Mimi terisak-isak menangis. Melihat ini, Ki Yang Leong berkata perlahan dan tenang menghibur, harap Putri jangan gelisah dan putus harapan. Percayalah bahwa Bo Wilek Chow Wisu yang amat mengharapkan bantuan kita tidak akan begitu gila untuk membunuh Putri dan Pangeran. Ia melakukan ini sebagai gertakan saja untuk mengancam dan membujuk Pangeran Talibu yang saya lihat amat gagah dan keras hati tidak mau menyerah sehingga mengalami siksaan. Kalau dia nanti sadar dan melihat Putri menangis, hal ini amat tidak baik bagi pertahanannya. Engkau adalah Putri Panglima Kayabu yang gagah perkasa, tidak semestinya takut menghadapi bahaya yang baru setian saja. Putri Mimi menghentikan tangisnya. Hanya air matanya yang masih mengalir turun melalui kedua pipinya, akan tetapi makin lama air matu itu pun makin mengecil dan akhirnya berhenti. Terima kasih, Ki Yang Kong Cu. Sesungguhnya, aku tidak akan memalukan nama besar ayahku dan aku bukan menangis karena takut. Kematian di tangan musuh bukanlah apa-apa bagiku. Yang ku tangisi dan ku sedihkan adalah keadaan Pangeran Talibu. Melihat keadaan jasmaninya tersiksa seperti itu sudah cukup mengenaskan, akan tetapi melihat betapa ia tadi, ah, Kong Cu, engkau tahu bahwa dia adalah kakak kandungku, bahwa dia adalah Pangeran Mahkota. Hati siapa takkan berduka melihat kakak sendiri dan Pangerannya menjadi, menjadi, gila. Ki Yang Leong menarik napas panjang. Ia tadi pun melihat betapa Pangeran Talibu memeluk dan menciumi adik kandungnya itu secara berlebihan bahkan secara tidak patut. Pelukan dan ciuman yang mengandung nafsu birahi sepenuhnya. Bahkan sedemikian hebat nafsu itu menggelora dan menguasai Pangeran tadi sehingga Pangeran itu tidak mempedulikan kehadiran orang lain dan hendak memaksa Seng Puteri. Hal ini memang benar-benar tidak wajar dan ini pula yang menyebabkan ia tadi turun tangan menolong Seng Pangeran. Putri Mimi, harapkah suka tenang? Saya tahu bahwa sikapnya tadi tidak wajar, seperti juga sikap mutiara hitam ini, akan tetapi percayalah, mereka ini pasti terkena racun yang hebat. Mereka berdua bukanlah orang-orang jahat dan juga tidak gila. Tunggu saja kalau mereka sadar, tentu kita akan mendengar keterangan mereka. Terdengar keluhan kawelan. Mimi menoleh ke sebelah kirinya, melihat kawelan menggerakkan kaki tangan yang terbelenggu, kemudian kepalanya dan akhirnya membuka matanya. Sejenak metu itu nanar dan bingung, kemudian kawelan menoleh ke kanan-kiri dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Metu itu kini memandang ke arah pintu besi dan mulutnya memaki. He si bedebah bolek cowesu, kakek tua bang kamu mampus yang tak tahu malu. Kau pengecut besar yang hanya mengandalkan jebakan-jebakan rahasia, racun-racun menjijikan dan bantuan pengeroyokan. Kalau memang kau mengaku jantan pemimpin bangsa biadab HSIsya, hayo kita bertanding sampai selaksa jurus. Kawelan, tidak ada gunanya menantang-nantang kalau kita sudah tak berdaya begini, kata Yew Syangki. Kau ilan menoleh ke kiri dan menjawab dengan mulut cemberut. Dasar kau yang tidak punya guna, Syangki. Kau datang bersama pasukan pengemis pilihan, bagaimana tahu-tahu sudah menjadi tawanan? Kemana perginya pasukanmu itu? Syangki menarik napas panjang. Ah ah ah, semoga saja di antara mereka ada yang berhasil meloloskan diri. Masih terlalu berat, apalagi kakek-kakek iblis seperti Siaubin Lomo, Butek Siulam, Pak Kek Sinong dan yang lain. Sungguh mereka merupakan lawan berat. Aku tidak takut mentak Kau ilan marah dan kembali ia berteriak-teriak iblis-iblis tua bangka macam Butek Siulam, Pak Sinong, Siaubin Lomo atau Bowlek Chowasu, kalau berani bertanding melawan aku secara jantan, biarkan maju. Kalau aku kalah, aku rela mampus di tangan seorang di antara mereka. Syangki hanya menghela nafas, maklum akan watak gadis ini. Kiyangliong tertawa kecil dan berkata, Hehehe, biarkan saja dia, Yeupang Chu. Andai kata dilayani, dia takkan mampu mengalahkan seorang di antara Butek Gero Sian. Kau ilan kini menoleh ke kiri, sedapat mungkin memanjangkan lehernya untuk dapat melihat Kiyangliong yang terhalang Syangki dan Talibu, matanya mendelik dan ia menghardik. Kau murid suling emas si sombong tak kabur. Kalau kau takut nampus, boleh kau menyerah kepada mereka dan boleh wakili mereka menempur aku. Huh, sombong, tidak menengok tengkuk sendiri. Kalau kau pandai dan murid suling emas kenapakah sendiri tertawan? Tak tahu malu. Kiyangliong hanya tertawa, memperlihatkan deretan gigi yang putih dan kuat. Kau ilan makin marah, mendengus-dengus dan meronta-ronta, akan tetapi melenggu kaki tangannya terlampau kuat. Akhirnya ia tidak meronta-ronta lagi dan hanya merenung ke depan. Dua titik air mat melompat ke atas sepasang pipinya yang kemerahan. Melihat ini Kiyangliong menjadi kasihan. Dengan kata-kata serius ia kemudian berkata, Mutiara hitam, siapakah yang menyaksikan kegagahan dan keberanianmu? Aku kagum sekali kepadamu. Akan tetapi, kau tentu mengerti pula bahwa seorang gagah akan dapat menanggung penderitaan dengan sikap tenang dan tidak putus harapan. Hukawe Ilan hanya mendengus, akan tetapi tidak membantah dan kini ia mencurahkan perhatiannya ke sebelah kanan, kemudian ke kiri ke arah pangeran Talibu. Ia melihat betapa pangeran yang dicintanya itu telah sadar pula, dan kembali jantungnya berdebar aneh. Kini ia tahu bahwa ia benar-benar jatuh cinta kepada Talibu dan kalau ia teringat akan keadaan mereka pada malam hari tadi, wajahnya menjadi merah sekali. Ah, jelas bahwa malam tadi terjadi peristiwa yang amat memalukan antara mereka berdua. Sikap mereka seperti orang kemasukan setan, tidak tahu malu. Dan makin yakin pula hati Kwe Ilan bahwa tentu malam tadi ia terpengaruh oleh racun yang terdapat dalam masakan dan minuman, demikian pula pangeran Talibu. Buktinya, pagi ini ia tidak mempunyai perasaan panas dan rangsangan seperti semalam, sungguh harus ia akui bahwa cinta kasihnya terhadap pangeran itu makin membesar. Juga sinar mata pangeran Talibu pagi ini halus dan tenang tidak panas dan penuh nafsu seperti malam tadi. Akan tetapi perihatinya kalau teringat akan kelakuan pangeran itu terhadap Putri Mimi. Dan saat ini, pandang mata pangeran itu pun ditujukan kepada Putri Mimi yang berdiri terbelanggu di sebelah kanannya. Dan di antara mereka ini terjadi percakapan dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Bahasa hitam. Ia sama sekali tidak mengerti dan tiba-tiba mendengar ketawa perlahan di sebelah kirinya. Ia menoleh dan melihat Yeu Siang Ki tersenyum dan mengangguk-angguk. Juga di ujung kiri tampak Ki Yang Leong tersenyum tenang. Jelas bahwa Siang Ki dan Ki Yang Leong mengerti bahasa hitam dan tahu apa yang dipercakapkan kedua orang itu. Membicarakan tentang dia, mentertawakan dia, hatinya panas dan betapapun ditahan-tahannya, akhirnya ia tidak kuat dan berbisik kepada Siang Ki. Mereka bicara apa? Apalah yang dikatakan oleh dia ia menunjuk dengan gerakan muka ke arah pangeran Talibu. Siang Ki menoleh kepadanya dan menjawab sambil berbisik pula. Pangeran Talibu bilang bahwa putri ini bukan adik kandungnya, bahkan sama sekali tidak ada hubungan keluarga di antara mereka. Kwe Ilan tertegun, heran. Ia menoleh ke kanan dan melihat putri Mimi memandang ke kiri, ke arah pangeran itu dengan metel, terbelalak, seperti tidak percaya, akan tetapi wajah itu berseri-seri, penuh cemas, harap, dan bahagia. Kemudian ia mendengar Talibu masih berkata-kata penuh semangat dan perasaan, dan wajah putri Mimi makin berseri, lalu kemerahan kedua pipinya. Apalagi yang dikatakan desisnya kepada Siang Ki. Ha, pangeran itu bilang bahwa dia mencinta putri Mimi, dan telah mengambil keputusan untuk menikah dengan putri Mimi. Kwe Ilan memejamkan mata, merasa seakan-akan halilintar menyambar kepalanya. Ia membuka mata, menoleh ke kanan melihat putri Mimi juga memejamkan mata sambil tersenyum penuh bahagia. Menoleh ke ujung kiri melihat pangeran Talibu memandang ke arah putri Mimi, melalui dia, dengan penuh cinta kasih. Hatinya makin panas dan tiba-tiba air matanya bercucuran tanpa dapat dicegahnya lagi. Kita akan mampu semua, desisnya menghibur hati panas dan patah. Kita akan mampu semua di sini. Ye U Siang Ki tidak tahu apa yang terjadi dalam hati dan pikiran mutiara hitam. Mendengar ucapan ini dan melihat air mati bercucuran, ia terheran. Mengapa kini Kwe Ilan seperti orang putus harapan? Kemana keberaniannya tadi? Kwe Ilan, sebelum hayat meninggalkan badan, masih ada harapan untuk lolos. Cukup. Siapa putus harapan bentaknya? Sementara itu, menjelang pagi tadi terjadi hal-hal yang aneh di luar ruangan tahanan. Serombongan penjaga bangsa HSI Sia sebanyak lima orang yang menjaga barisan di luar markas menantikan datangnya pengganti penjaga sambil bermain kartu untuk menghilangkan rasa kantuk. Mereka sedang gembira karena ketegangan semalam telah meredah dan mereka merasa beruntung mendapat tugas menjaga sampai pagi, lebih untung daripada teman-teman yang mendapat tugas menyingkirkan setian banyaknya mayat-mayat para pengemis yang menyerbu markas. Keadaan mayat-mayat itu mengerikan. Ada yang terpotong-potong tubuh mereka oleh gunting besar butek siulem, ada yang berceceran isi perutnya sampai berantakan ususnya oleh tangan pak senong. Menyingkirkan mayat-mayat seperti itu amat menjijikan dan jauh lebih enak melakukan penjagaan dalam gardu ini sambil mengobrol dan bermain kartu. Apalagi setelah kaum penyerbu dapat dihancurkan, keadaan menjadi aman dan siapa berani memasuki markas mereka? Suara tapa kaki halus membuat mereka menengok dan lima orang haesisya ini meloncat keluar dari gardu sambil menghunus golok masing-masing. Sebentar saja mereka telah mengepung wanita yang mendatangi gardu itu. Wanita yang masih muda, cantik manis dengan sikap yang genit, tersenyum-senyum malu, dengan sepasang metel bening lincah, tubuhnya melenggak-lenggok. Biarpun sedang berdiri, pinggangnya tak pernah diam, bergerak-gerak seperti batang pohon liut tertutup angin. Wanita yang cantik molek menggairahkan dan genit. Namun lima orang penjaga haesisya itu tidak mau bersikap sembrono. Terlalu banyak wanita cantik yang berbahaya dan berkepandayan tinggi, seperti putri Mimi dan terutama sekali mutiara hitam. Siapa tahu wanita cantik ini pun sahabat mutiara hitam. Maka mereka mengurung dengan golok terhunus. Siapa kau? Dari mana dan mau apa bentak seorang di antara penjaga yang berkumis panjang, mengacungkan goloknya yang tajam berkilauan. Iih, jangan bunuh aku, aduh, jangan bunuh aku. Cui-ing-hiong, cuon-cuon yang perkasa wanita itu menjerit lirih, suaranya parah basah. Lima orang haesisya itu tertawa. Pertama karena serasa di elus-elus hati mereka mendengar mereka disebut lima orang perkasa. Dan kedua karena dengan sikapnya itu, wanita ini jelas bukanlah pendekar wanita yang pandai silat. Seorang wanita dusun yang cantik dan bodoh. Siapa kau dan mau apa datang ke sini bentak seorang penjaga lain yang matanya buta sebelah akibat perang. Aku, aku bernama Tio Khawea, Bunga Seruni, dan aku, aku datang mencari Boan Koko, Kakanda Boan. Wanita itu tertawa hak-hak hik-hik, malu-malu dan akhirnya berkata, Boan Koko adalah Boan Hwasyo, seorang Hwasyo jubah merah yang, ah, sahabatku, eh, dia sering datang ke rumahku di luar hutan. Sudah tiga bulan kami berhubungan, akan tetapi lebih sepekan ini dia tidak datang. Hahaha, lima orang itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak mengenal Boan Hwasyo akan tetapi dapat menduga bahwa tentulah seorang di antara Hwasyo-Hwasyo jubah merah. Bukan rahasia lagi bahwa Hwasyo-Hwasyo itu, biarpun pakaiannya jelas seperti Hwasyo dan kepalanya gundul namun dalam hal mengejar wanita cantik, tidak kalah oleh mereka. Bahkan mereka tahu betapa Bolek Chowwasyo sendiri setiap hari berganti kekasih. Kenapa kalian tertawa? Tolong panggilkan Boanto aku, atau tunjukkan kemana aku dapat bertemu dengan dia. Wanita itu kembali berkata, sikapnya makin genit, senyum manisnya murah dan kerling matanya menyambar-nyambar penuh tantangan. Hahaha si kumis panjang berkata sambil tertawa. Jadikah sudah sepekan lebih tidak didatangi sehingga menjadi rindu dan kini menyusul ke sini tangan kirinya diulur dan merabah dagu yang putih halus itu. Aih, kenapa rabah-rabah wanita itu menjerit genit? Si kumis tiba-tiba memandang tajam dan sikap gembiranya berubah dengan bentakan menghardik. Perempuan, jangan kau coba mengelabdobi kami. Kau seorang perempuan dusun penghuni luar hutan. Bagaimana kau dapat memasuki tempat ini? Kiranya si kumis ini teringat betapa jalan menuju masuk ke situ penuh perangkap dan terjaga sehingga tak mungkin seorang wanita muda yang bodoh dan lemah dapat masuk tanpa diketahui, sedangkan mutiara hitam sendiri terjebak. Wanita itu tersenyum genit. Ah ah kenapa culi begini curiga? Apakah percuma saja aku mempunyai kekasih boan koko? Sudah beberapa hari aku diselundupkan masuk oleh boan koko, melalui jalan yang aman menyusup-nyusup semak dan alang-alang. Apa sukarnya? Lima orang ini lega dan percaya kini, lalu timbul pula kegembiraan mereka untuk mempermainkan wanita cantik genit ini. Kenapa kau menjadi kekasih seorang hwasyo bundul? Apakah dia masih muda? Ah, tidak muda lagi, lebih tua daripada kalian. Hmm, apa dia tampan? Tampan? Huh, mukanya bopenggan terutama sekali hidungnya amatku benci. Terlalu besar hidung itu, dan dia, rakus. Haha, haha, apanya yang rakus? Apakah hidungnya? Idih, mau tahu aja. Pendeknya dia tua dan buruk, kalian jauh lebih menarik. Apalagi, hem, aku paling suka pria berkumis panjang ia memandang si kumis dengan metu dipicinkan penuh tantangan. Waduh! Kalau begitu, kenapa tidak menjadi kekasih kami saja? Boan koko biarpun buruk rupa tapi hatinya baik. Kalau tidak ada dia, bagaimana aku dan ayah ibu serta adik-adikku dapat makan? Aku menjadi kekasihnya bukan untuk mencari kesenangan, melainkan mencari makan. Kalau mencari senang tentu aku memilih kalian, terutama yang kumisnya panjang. Hahaha, si kumis panjang memelimpir kumisnya dengan bangga, matanya liar menjelajahi tubuh wanita itu lalu menengok ke kanan kiri. Manis, marilah ikut kami sebentar ke dalam gardu bisiknya sambil merangkul. Wanita itu terkekeh genit dan balas memeluk pinggang si kumis sambil berkata, Aku mau akan tetapi satu-satu. Yang lain menjaga di luar, karena aku takut ketahuan boan koko. Baik. Kawan-kawan, kalian jaga di luar menanti giliran si kumis terkekeh dan menyeret tubuh wanita itu memasuki gardu. Empat orang kawannya tersenyum-senyum dan menanti di luar dengan sikap tak sabar. Jarang sekali, bahkan belum pernah mereka mendapatkan korban yang begini lunak. Mereka menanti di luar dan tertawa-tawa ketika mendengar suara si kumis menggereng dan mengeluh di dalam gardu. Tak lama kemudian muncul kepala si wanita sambil menggerakkan leher ke arah si buta sebelah. Gilianmu. Dia teridur. Si buta sebelah seperti ditarik tenaga tak tampak, meloncat memasuki gardu menyusul bayangan wanita itu. Kemudian ganti-berganti mereka memasuki gardu, akan tetapi tak tampak seorang pun di antara mereka keluar lagi. Tak lama kemudian, muncullah seorang haesih sia yang bertubuh tegap ramping, mukanya kotor berdebu, pakaiannya longgar dan dipinggangnya tergantung sebatang golok. Orang ini melenggang keluar dari dalam gardu penjagaan, langsung masuk ke bagian dalam dari markas itu. Ketika di bagian dalam dari batas penjagaan ia bertemu dengan beberapa orang haesih sia, ia ditegur dalam bahasa haesih sia. Hei, siapa kamu dan dari mana? Mengapa baru kali ini kami melihatmu? Orang muda itu tersenyum dan menjawab sambil mengangkat dada. Airi, kawan-kawan apakah belum mendengar? Chowesu sendiri yang dengan rahasia mengutusku dari utara langsung melakukan penyelidikan ke kota Rajasang dan kini aku datang untuk menyampaikan hasil kerjaku, ia lalu memberi salam dengan tangannya. Sikapnya yang lincah dan tidak ragu-ragu serta wajahnya yang gembira agaknya tidak menimbulkan kecurigaan. Tunggulah, kawan-kawan. Setelah selesai menghadap Chowesu, akan ku ceritakan pengalamanku dengan putri-putri sang semua penjaga tersenyum dan pemuda itu melanjutkan perjalanannya ke sebelah dalam dan mulailah tampak bangunan-bangunan markas bowlek Chowesu. Tidak lagi tampak orang-orang haesihsia dan di bagian ini penjagaan dilakukan oleh Hwesyo-hwesyo jubah merah murid anak buah bowlek Chowesu. Pemuda haesihsia ini melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, akan tetapi kali ini ia menyelinap di antara bangunan-bangunan, mencari-cari. Ia mulai bersikap hati-hati sekali karena ia dapat menduga bahwa 5 orang haesihsia yang dibunuhnya di dalam gardu penjagaan tadi tentu kini sudah ditemukan orang-orang haesihsia lainnya. Ia tertawa sendiri kalau teringat akan perannya sebagai seorang wanita cantik tadi. Untung 5 orang haesihsia itu semuanya goblok-goblok dan masuk ke ranjang sehingga mudah saja ia pancing masuk gardu seorang demi seorang. Kalau tidak, ia harus bertempur melawan pengeroyokan mereka dan sungguhpun ia sanggup pula membunuh mereka dengan care ini, namun bahayanya ketahuan lebih besar. Ia harus bekerja cepat. Ia maklum bahwa para penjaga kini adalah Hwesyo-hwesyo jubah merah dan ia dapat menduga pula bahwa penjaga-penjaga ini tidaklah selemah penjaga-penjaga sebelah luar yang hanya terdiri dari orang-orang haesihsia kasar. Hwesyo-hwesyo ini adalah murid Bawwilek Chowesu. Hei, mau apa kau masuk ke sini teguran ini begitu tiba-tiba sehingga dia terkejut sekali. Akan tetapi teguran yang diucapkan dalam bahasa haesihsia ini melegakan hatinya. Selama Hwesyo-hwesyo di sini menyangka ia seorang haesihsia, hal ini baik sekali. Sambil bersikap menghormat ia lalu berkata, saya hendak menghadap Chowesu untuk menyampaikan hasil penyelidikan saya di kota Raja Sang sebagaimana yang diperintahkan langsung kepada saya. Hwesyo itu mengerutkan keningnya, memandang tajam. Ia memang tahu bahwa gurunya banyak mengirim batu-batu ke kota Raja Musuh, Akan tetapi mengapa mengirim seorang pemuda seperti ini? Pula, ia merasa tak pernah bertemu dengan orang ini. Kembali ia membentak. Hem, kalau menghadap Chowesu, mengapa longak-longok di sini dan tidak langsung saja masuk melalui pintu gerbang? Dan kenapa tidak melapor kepada penjaga agar menyampaikan permohonanmu menghadap kepada Chowesu? Hayo kita pergi ke tempat jaga, dan tin ceng, aku, sendiri yang akan melapor kepada Chowesu yang sekarang sedang sibuk. Ah, Chowesu sedang sibuk apakah? Apakah ada tamu? Kalau sibuk, lebih baik saya tidak mengganggu, jangan-jangan saya akan mendapat marah besar pemuda itu tanpa ketakutan. Sikapnya itu agak mengurangi kecurigaan si Chowesu yang mengenal watak gurunya. Memang kalau gurunya sedang sibuk, orang yang mengganggunya seringkali menerima hukuman berat. Karena itu harus pin ceng yang menghadap. Chowesu sedang menjamu butek gerosian yang sekarang sudah hadir lengkap. Malah wanita mengerikan itu, sianto Aniyo, datang bersama putranya. Dan tempat tahanan makin penuh saja. Eh, apakah yang terjadi? Mengapa ada orang tahanan? Dari mana pemuda itu bertanya? Tahanan-tahanan penting. Pangeran Mahkota Hitan, Putri Panggema Besar Hitan, Kiang Kongcu dari Kota Raja, Ketua Hongsim Kaipang, Mutiara Hitam. Mutiara Hitam pemuda itu bertanya terbelalak lebar memandang. Ya, gadis cantik jelita dan galak, Aulub Chowesu itu roboh oleh pukulan jari-jari terbuka yang tepat menghantam tenggorokannya, membuat kerongkongannya hancur dan tewas seketika. Sebelum tubuhnya terbanting, pemuda itu menyambarnya dan menyeretnya ke belakang semak-semak. Tidak lama kemudian, dari belakang semak itu munculah si pemuda yang kini sudah berubah menjadi, Chowesu muda tampan berjubah merah berwajah alim. Goloknya yang tadi tak tampak lagi, tersembunyi di balik jubah merah yang kebesaran itu. Chowesu tadi memang gemuk. Setelah berpakaian Chowesu, pemuda ini dapat memasuki markas tanpa mendapat kesukaran. Ia selalu menjaga agar wajahnya tidak tampak dari depan oleh Chowesu lain, hanya jubahnya yang merah dan kepalanya yang gundul licin saja yang tampak. Dan dalam hal ini, biarpun ada banyak Chowesu, jubah merah dan kepala gundulnya tentu saja tiada banyak bedanya. Di dalam kamar tahanan, kecuali Kiang Leong yang tetap tenang, orang-orang muda yang terbelanggu di situ sudah hampir kehilangan harapan. Apalagi keadaan pangeran Talibu, sungguh amat mengenaskan. Biarpun keselamatannya tidak terancam bahaya, namun ia sungguh menderita. Kulitnya pecah-pecah matang biru, terasa panas perih dan nyeri bukan main. Kadang-kadang pangeran ini siuman, mengerang dan seringkali pingsan lagi. Tubuhnya lemas menggantung pada kedua tangan yang terbelanggu di atas kepalanya. Melihat keadaan pangeran ini, putri Mimi memandang dengan air mata bercucuran. Kasihan sekali kakaknya. Agaknya penderitaan yang hebat itu membuat kakaknya berubah ingatan. Tadi kakaknya mengaku cinta kepadanya, hendak mengawininya. Mengatakan bahwa mereka bukan sanak kadang, apalagi saudara kandung. Dan pandang macu kakaknya itu, pandang macu penuh cinta kasih dan amat mesra. Putri Mimi menangis. K.W. Ilan juga beberapa kali menoleh ke arah pangeran ini. Ia gemas, marah, penasaran, benci dan cinta. Hatinya seperti ditusuk-tusuk menyaksikan keadaan pria yang dicintanya ini, akan tetapi mengingat akan kata-kata yang diterjemahkan Siangki, hatinya panas bukan main. Kalau diberi kesempatan, ia akan membunuh Putri Mimi. Yeu Siangki menyesal sekali kalau mengingat akan kawan-kawannya. Pasukan yang dibawanya itu adalah tokoh-tokoh pengemis di kota Raja dan di Lok Yang, kini mereka telah dibasmi habis. Sungguh pun tewas sebagai Patriot yang membela negara menghadapi bangsa HS Isya, akan tetapi semua itu adalah karena kesalahannya. Ia terlalu memandang rendah kekuatan B.O. Lek Chow Su. Hanya Tiang Liong yang tetap tenang. Pemuda ini selain pada dasarnya memiliki watak yang tenang, juga ia lebih tahu akan duduknya persoalan, lebih tahu akan suasana dan politik negara. Ia telah yakin bahwa nyawa mereka belum terancam bahaya. Kalau B.O. Lek Chow Su hendak membunuh mereka, tentu sudah dibunuhnya dan tidak perlu ditahan seperti sekarang ini. Dengan K.O. menahan, berarti tidak menghendaki mereka mati dan selama nyawa mereka masih ada, harapan untuk lolos pun selalu akan tetap ada. Apalagi bagi Talimu dan Mimi, ia tidak perlu khawatir. Bangsa HS Isya bukanlah bangsa yang besar dan kuat, akan tetapi mereka memiliki ambisi besar, hendak menaklukan sang. Untuk ini tentu saja HS Isya tidak sekali-kali berani membunuh Pangeran Mahkota dan Putri Panglima Ahitan yang diharapkan oleh mereka menjadi sekutu, bukan musuh. Tentang K.W. Ilan Ia pun mempunyai keyakinan takkan dibunuh karena bukankah K.W. Ilan ini murid wanita aneh yang disebut Sianto Anio dan menjadi seorang di antara Butek Ngero Sian. Betapapun juga, guru itu tentu tidak membiarkan muridnya terbunuh, apalagi di sana masih ada Sumakyat, Suheng gadis itu yang menurut penglihatannya, mencinta mutiara hitam. Dan dia sendiri masih ada dan masih hidup. Ia tidak akan membiarkan mutiara hitam terbunuh. Hei, apa pula ini? K.W. Ilan ingin menampar kepalanya sendiri, akan tetapi kedua tangannya terbelanggu sehingga ia hanya dapat menarik napas panjang dan kembali melirik ke arah K.W. Ilan. Sejak tadi ia memperhatikan K.W. Ilan dan makin dipandang, makin jatuh hatinya. Entah bagaimana, gadis itu seakan-akan mempunyai hawa yang menyedot dan menarik perhatiannya, kemudian menimbulkan rasa suka dan cinta yang belum pernah dirasakannya terhadap gadis lain. Ia memang selalu suka akan gadis cantik, akan tetapi rasa suka ini seperti rasa suka seseorang akan benda-benda indah, akan bunga-bunga harum, tidak pernah lebih mendalam daripada itu. Kini ia mempunyai rasa suka dan cinta yang lain terhadap mutiara hitam. Seperti ada dorongan dalam hati bahwa ia harus memelai gadis ini, harus menolongnya, dan kalau perlu mengorbankan nyawa sendiri untuknya. Kalau biasanya terhadap gadis-gadis cantik yang pernah menjadi kekasihnya ia ingin mendengar pengakuan cinta gadis itu kepadanya, kini sebaliknya. Ia ingin menyatakan cinta kasihnya kepada gadis ini. Alangkah akan bahagia rasa hatinya kalau gadis ini mau menerima cintanya. Kiang Leong, kau sudah gila pikiran ini tanpa ia sadar, ia ucapkan melalui mulutnya sehingga semua tahanan, kecuali pangeran talibu, memandang kepadanya dengan penuh keheranan, termasuk Kawe Ilan. Orang yang gila tidak akan mengaku gila tiba-tiba Kawe Ilan berkata, suaranya mengejek. Memang gadis ini sedikit banyak merasa gemas kepada Kiang Leong. Bukankah Putri Mimi tertawan bersama Kiang Leong? Berarti bahwa Kiang Leong murid suling emas ini yang membawa datang Putri Mimi ke tempat tahanan. Kalau Kiang Kongcu ini tidak tertawan, tentu Putri Mimi juga tidak dan kalau begitu, tentu Mimi tidak datang ke sini dan talibu tidak jatuh cinta kepada gadis itu. Kiang Leong memandang gadis ini, matanya bersinar-sinar wajahnya berseri. Betulkah, Nona? Pendapatmu membesarkan hatiku, terima kasih. Engkau memang tidak gila, akan tetapi engkau merasa gila karena takut. Huh, dan beginikah murid perkasa dari suling emas? Senyum di bibir Kiang Leong lenyap, berubah menjadi masam karena hati kecewa. Aku takut. Aku tidak takut, Nona dan. Terpaksa Kiang Leong menghentikan ucapannya karena pada saat itu terdengar suara pintu dibuka. Semua mata memandang Hwasyo gundul jubah merah berwajah tampan yang memasuki ruangan tahanan itu. Eh, kau! Berandal suara Kwe Ilan ini membuat semua orang menoleh dan memandang kepadanya dengan heran. Apapula sekarang maksudmu Tiara Hitang yang menyebut berandal kepada seorang Hwasyo jubah merah dengan suara bukan seperti orang memaki, bahkan dengan mata bersinar-sinar dan muka tersenyum geli? SSS TTT, matamu selalu tajam, Mutiara Hitam, Hwasyo muda itu berbisik dan menaruh telunjuk ke depan bibir, kemudian melanjutkan Samlil mendekati Kwe Ilan. Aku terpaksa menyamar. Aku datang untuk membebaskanmu. Kau bersiaplah, aku akan mematahkan belenggu tangan dan kakimu. Pemuda itu bukan lain adalah si berandal Teng Hau Lam. Dia datang memasuki markas mempergunakan akalnya, menyamar sebagai wanita cantik, kemudian sebagai orang Hwasyo sia dan terakhir ini sebagai seorang Hwasyo gundul berjubah merah. Kini Hau Lam mengeluarkan goloknya dan empat kali bacokan kuat, belenggu kaki tangan yang mengikat Kwe Ilan terlepas. Mari kita cepat pergi dari sini, bisik Hau Lam sambil menyambar lengan Kwe Ilan yang sedang menggosok-gosok pergelangan tangannya yang terasa sakit. Kau bebaskan dulu yang lain-lain nih, bisik Kwe Ilan merenggut lengannya. Kita harus lekas lari, bantah Hau Lam. Berandal. Kalau mereka ini tidak dibebaskan, aku pun tidak ingin bebas kata Kwe Ilan marah. Hau Lam mengangkat alis dan pundak, lalu menghampiri Tiang Leong dengan golok di tangan. Tiang Kong Cu, katanya. Bagaimana selama kita berpisah, engkau baik-baik saja kah? Maaf, bukan maksudku tadi tidak mau membebaskan kalian, hanya makin banyak orang yang lari makin sukar dan saudara tak perlu sungkan-sungkan. Aku pun sudah bebas dari belenggu. Apa? Tiang Leong menggerakkan kaki tangannya dan, benar saja, kedua kaki dan tangannya terlepas daripada belenggu tanpa mematahkan belenggu itu. Hau Lam terbelalak, memandang ke arah belenggu dan mengangguk-angguk. Hebat! Ilmu Siak Kut Hoat, lepaskan tulang lemaskan diri, yang luar biasa. Melihat ini, Kwe Ilan yang menghampiri pangeran Talibu dan menggunakan kekuatan sinkangnya mematahkan belenggu, berkata mengomel. Kalau bisa melepaskan diri kenapa tidak dari tadi? Aksinya. Ki Yang Leong hanya tersenyum dan juga mulai membantu melepaskan belenggu kaki tangan Siang Ki sedangkan Hau Lam membebaskan putri Mimi. Ah, kalau terlepas dari belenggu, apa artinya? Pintu tertutup kuat dan penjagaan amat kuat, belum waktunya mencoba bebas. Akan tetapi setelah saudara tank datang, terpaksa kita harus berusaha menerobos keluar. Kita harus keluar berpencar, kata pula Ki Yang Leong yang kini sikapnya sungguh-sungguh. Yang lain-lain, kecuali Kwe Ilan, tunduk kepadanya karena maklum bahwa selain dia yang paling lihai di antara mereka, juga memiliki pengalaman yang dalam. Kalau keluar bersama, sekali ketahuan akan kena tahan semua. Kita masih kurang kuat untuk menghadapi mereka yang berjumlah besar, apalagi banyak orang sakti di sini. Dengan berpencar, ada harapan seorang di antara kita bebas untuk pergi mencari bantuan menyerbu ke sini. Benar, kata Hau Lam. Aku pun tadi mendahului pasukan hitam yang agaknya hendak menyerbu dan menyusup dalam usaha mereka menolong pangeran Talibu dan putri Mimi. Mendengar ini timbul semangat pangeran Talibu. Ia diam saja karena putri Mimi menggosok-gosok tubuhnya yang telanjang dan penuh luka itu dengan obat bubuk pemberian Hau Lam. Obat ini manjur dan mendatangkan rasa dingin. K.W. Ilan hanya memandang dengan penuh iri dan cemburu. Dalam keadaan seperti itu, ia menahan diri dan tidak mungkin mengumbar amarah urusan cinta. Apalagi ia tahu bahwa putri Mimi memang sahabat pangeran, bahkan saudara. Pangeran jayarlah bersama aku, kata pula Tiang Liong membagi tugas. Pemuda ini menahan pula keinginan hatinya untuk berusaha lolos di samping K.W. Ilan. Mutiara Hitam bersama saudara Teng dan putri Mimi bersama saudara Yeu Pangcu. Tiga rombongan kita mencari jalan masing-masing, sebaiknya melalui kanan, kiri, dan belakang markas karena di depan adalah tempat yang terjaga kuat. Baik, pendapat Tiang Kongcu tepat. Aku pun tidak perlu lagi menyamar sambil berkata demikian, Hau Lam meraba dahinya dan membuka kulit dahi terus ke belakang. lenyaplah gundulnya dan kini tampak rambut ia hitam panjang yang segera digelung ke atas belakang dan dibungkus kain sutra. Jubah merahnya dibuka dan kini ia sudah berganti pakaian, yaitu pakaiannya sendiri yang ringkas, goloknya ia gantung diinggang. Berapa orang penjaga di luar Bisik Tiang Liong kepada Hau Lam? Hanya tiga. Aku tadi membohongi mereka, mengatakan bahwa aku khusus di perintah Chow Wicu memujuk para tahanan. Baik, mereka bagianku, Mutiara Hitam, dan Yeu Pangcu. Kau menjadi pengawas kalau-kalau ada muncul yang lain. Biarpun Tiang Liong hanya berbisik dan ucapannya singkat-singkat, namun mereka sudah tahu akan kewajiban masing-masing. Pintu dibuka perlahan oleh Tiang Liong, kemudian melihat tiga orang Hwasyo jubah merah menjaga di depan pintu, ia membukanya serentak lebar-lebar dan empat bayangan berkelebat keluar dengan gerakan amat cepat laksana empat ekor burung terbang. Bayangan pertama adalah Hau Lam yang sudah menghunus goloknya dan meloncat jauh ke depan untuk berjaga, sedangkan tiga orang kawannya dengan kecepatan kilat sudah menerjang tiga orang Hwasyo itu. Tiga orang Hwasyo ini kaget setengah mati karena tidak menyangka akan hal ini. Mereka berusaha menangkis namun tiga orang muda itu terlampau cepat gerakannya. Hampir berbareng mereka roboh tanpa mendapat kesempatan untuk berteriak sedikitpun. Aman, bisik Hau Lam memberi tanda dengan tangan. Berpisah, sampai jumpa kata Tiang Liong yang menunjukkan kata-kata ini kepada semua temannya akan tetapi matanya memandang kepada KW Ilan yang sebaliknya memandang kepada Pangeran Talibu. Mereka segera meloncat pergi, Kiang Liong menggandeng tangan Pangeran Talibu meloncat melalui jurusan belakang markas, Yew Syang Ki dan Mimi lari ke jurusan kanan, sedangkan KW Ilan dan Hw Lam yang bergerak paling akhir menuju ke kiri. Hw Lam dan KW Ilan menyusup-nyusup melalui bangunan kecil, makin menjauhi bangunan besar. Bagaimana kau tiba-tiba bisa muncul, berandal. Hw Lam terkekeh. Girang bukan main hatinya, kegirangan yang selama ia berpisah dari samping KW Ilan tak pernah ia rasakan lagi. Aduh, serasa kita tidak pernah berpisah. Mutiara, serasa kita masih seperti dulu ketika berlari-lari bersama melawan orang-orang jahat Tian Liong Pang dan pengemis-pengemis busuk berbaju bersih. Tahukah kau, Mutiara, selama ini tak pernah aku melupakan engkau sekejap metu sekalipun. Bohong mau tidak mau KW Ilan terseret oleh kegembiraan teman yang jenaka ini. Kalau kau tidur, tidur pun mimpi bersama engkau. Ah, kau bisa saja. Aku tidak percaya. Eh, tidak percaya. Perlukah aku membuka dadaku dengan golok ini Hw Lam berhenti lari, mencabut golok dan bersikap seperti hendak membuka dada. KW Ilan tertawa. Ih, sudahlah jangan ngaco. Aku tadi tanya bagaimana kau tiba-tiba saja muncul seperti setan. Memang aku setan. Hehehe, setan cilik seperti kata ibu. Ibu, kau bertemu bibi Billy. Pemuda itu mengangguk, mengerutkan kening seakan-akan ada sesuatu yang tak menyenangkan teringat olehnya. Akan tetapi ia tersenyum lagi, dan aku melihat istana di bawah tanah. Wah, pantasnya menjadi tempat tinggal seran-seran. Ibuku bertahun-tahun tinggal di sana, bukankah patut aku menjadi setan pula? Aduh ia menekan perutnya. Ada apa KW Ilan kaget, khawatir. Perutku, lapar amat, tak tertahankan ia masih menekan-ekan perutnya dan lapat-lapat terdengar oleh telinga KW Ilan suara perut berkeruyok. KW Ilan tertawa geli. Dasar rakus. Kau tiada bedanya dengan cacing-cacing dalam perutmu. SSTT. Tuh di sana telunjuknya menudin ke kanan, ke sebuah bangunan kecil. Ada apa di sana? Hidung haulam kembang kempis menyedot-nyedot. Benar-benarkah kau tidak mencium sesuatu? Begini sedap, begini gurih. Baru sekarang KW Ilan tahu apa yang dimaksudkan. Memang dari bangunan itu tercium bawang sedap masakan dan tampak asap mengebul. Agaknya tempat itu adalah sebuah dapur. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlu apa ke sana? Kita lari saja. Kalau sudah terbebas, baru makan sekenyangnya. Hau Ilan menggeleng-geleng kepala. Makan saja tanpa kerja amat tidak baik, seperti babi. Akan tetapi kerja saja tanpa makan juga tidak mungkin. Kita menghadapi bahaya, membutuhkan tenaga, kalau perutku yang sudah dua hari dua malam tidak diisi karena mendekam terus di hutan ketika menyerbu ke sini, mana aku ada sisa tenaga untuk bertempur. Kau pun harus makan, mutiara hitam. Aku sudah kenyang jawab KW Ilan mendongkol, akan tetapi mukanya menjadi merah karena teringat betapa ia makan kenyang di tempat tahanan lalu terjadi hal-hal luar biasa dan memalukan bersama Pangeran Talibu. Tapi kau tidak ingin melihat aku roboh bukan oleh pedang musuh, tapi karena kelaparan, bukan? Sudahlah. Hayo, kalau memang kau sudah kelaparan ajak KW Ilan dan mereka berindap-indap menghampiri dapur itu. Ketika mereka mengintai dari jendela, benar saja dugaan hau lem bahwa tempat itu memang sebuah dapur. Dua orang HSI Sia yang tinggi besar melayani dua orang koki yang pendek-pendek dan gemuk seperti babi. Dua orang koki itu adalah bangsa Han, agaknya anggota kaum sesat yang menjadi kaki tangan sekutu-sekutu bolek cowosu. Di meja sudah penuh dengan masakan-masakan lezat, mengebul panas dari mangkok-mangkok besar. Hampir tersedak kerongkongan hau lem ketika ia menelan sudah. Karena sudah tidak tahan lagi, hau lem mengayun tangan melempar empat buah batu kerikil ke arah empat orang itu. Terdengar koki-koki itu berseru kaget dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Dua orang HSI Sia sudah roboh pingsan karena batu-batu kecil itu tepat mengenai belakang telinga mereka. Karena koki-koki itu tidak roboh pingsan, maklumlah hau lem dan kawelan bahwa sedikit banyak mereka mengerti ilmu silat. Kalau sampai mereka berteriak, keadaan akan menjadi berbahaya, maka bagaikan dua ekor burung walet, hau lem dan kawelan melayang lewat jendela. Sebelum dua orang koki itu tahu apa yang terjadi, mereka sudah roboh tertotok dan ngorok di atas lantai. Tanpa banyak cakap lagi dan tanpa sungkan-sungkan hau lem menyeret sebuah bangku, duduk menghadap meja lalu menyapu masakan-masakan yang tersedia di atas meja. Wah-wah, serunya girang sambil mencoba ini mencaplok itu. Dalam hal makanan ternyata bolek cowisoo tidak pelit. Tidak kalah dengan masakan orang-orang Tian leong leong sumpitnya sibuk bekerja menjepit potongan-potongan daging dan sayur. Hau lem memang mempunyai hobi, kegemaran, makan enak. Melihat lahapnya pemuda ini makan, Kwe Ilan menelan ludah dan tak dapat menahan keinginannya. Ia pun duduk dan mencicipi beberapa masakan yang memang lezat. Sudahlah, akhirnya Kwe Ilan berkata setelah beberapa lama mereka makan, melihat betapa banyaknya hau lem memasukkan masakan-masakan itu ke dalam perut didorong aliran arak wangi. Kalau kau makan terus sampai kekenyangan, kau bisa tertidur di sini. Hau lem tertawa, bangkit berdiri, mengelus elus perutnya yang anehnya tetap kempis dan ramping. Wah, kalau makan lupa segala. Bakso goreng ini luar biasa enaknya, entah terbuat dari daging apa. Perlu bawa sebanyaknya untuk bekal ia sibuk menggunakan kedua tangannya mengambil bakso-bakso goreng sebesar kepalan tangan itu. Kantung-kantungnya penuh. Ia masih belum puas dan mengambil semua sisa dalam panci, memasukkan panci kecil ini ke dalam celana di mana terdapat sebuah kantung besar tepat di depan perutnya. Kwe Ilan hanya tertawa dan menggeleng kepala. Kemudian mereka keluar dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu, terus ke jurusan kiri markas. setelah mereka meninggalkan kelompok bangunan dan mulai menuju ke jalan yang berbatu-batu melalui hutan kecil menuju sungai dan merasa bahwa kini sudah aman, terlewatlah bahaya, mendadak terdengar seruan-seruan dan derap kaki kuda dari belakang. Kita dikejar. Cepat seru haulem yang mulai menancap gas mempercepat larinya. kawai ilan yang tadi di dapur mengambil pedang milik koki yang dirobohkan, merabah gagang pedang dan siap untuk melawan. Akan tetapi melihat haulem berlari cepat, ia pun mempercepat larinya. Tempat itu berbatu-batu dan naik turun, maka sambil berlari mereka melompat-lompat. Para pengejar itu terdiri dari seorang haesi siap berpedang yang memakai topi dan lima orang berpakaian pengemis. Mereka adalah petugas-petugas yang menjaga di wilayah ini dan kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda pilihan yang cepat-cepat larinya. Wah-wah-wah, celaka bakso-bakso ini tiba-tiba haulem berseru. Kenapa kawai ilan bertanya, masih lari di samping kiri haulem? Ketika gadis itu memandang, ia hampir tak dapat menahan tawanya. Kawai ilan menutupi mulutnya yang tertawa dan dengan matlah, terbelalak ia memandang temannya itu. Kiranya ketika berlari cepat dan berloncat-loncatan, bakso-bakso dalam kantung ikut berloncatan dan yang berada di kantong kanan-kiri baju sudah berloncatan keluar. Akan tetapi yang berada di dalam panci yang disembunyikan dalam kantung yang letaknya di dalam celana, berloncatan di dalam celana, keluar dari panci dan karena bakso itu digoreng, keluarlah minyaknya membasai semua bagian bawah tubuh haulem. Kini sambil berlari dan mengempit goloknya di ketiak kanan, terpaksa haulem membuka kolor celana dan berlompatanlah bakso-bakso besar bundar-bundar itu keluar dari dalam celana, menggelinding ke atas tanah seperti bola-bola karet. Bersungut-sungut haulem membuang panci kosong dan pada saat terakhir tangannya masih sempat menyambar bakso penghabisan dan memasukkan bakso ini ke dalam mulutnya. Ia mengeluarkan suara ha-ha-hu-hu saking kecewa. Ia tak dapat bicara karena mulutnya penuh bakso, kini ia mengikatkan kembali kolor celana dan tiba-tiba ia berhenti lari dan membalikan tubuh. Bakso itu pun sudah ditelannya. Percuma lari. Kita lawan katanya. Kwe Ilan masih tersenyum. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda ini tiba-tiba marah dan hendak melawan. Mungkin sekali karena kecewa dan marah bahwa pengejar-pengejar itu membuat bakso-baksonya hilang. Ia pun tidak gentar dan mencabut pedangnya. Ketika para pengejar melihat dua orang itu berhenti dan menanti, mereka meloncat turun dari kuda. Akan tetapi bukan mereka yang menyerbu, melainkan haulan dan kwe Ilan yang langsung menerjang dengan lompatan jauh dan senjata diputar di tangan. Terjadi pertandingan yang hebat dan seru, akan tetapi yang hanya berlangsung beberapa menit saja. Dua orang muda itu seakan berlomba dan pertempuran berakhir dengan robohnya ke enam orang, tiga oleh Hau Lam dan tiga oleh Kwe Ilan dalam waktu hampir bersamaan. Hau Lam tersenyum memandang mayat-mayat musuh. Ia membersihkan golok pada baju mereka lalu mengangguk-angguk kagum melihat betapa tiga orang yang lawan Kwe Ilan tewas tanpa luka bacokan. Kau makin hebat saja, mutiara hitam. Dan kau makin gila kata Kwe Ilan tersenyum, teringat akan bakso-bakso tadi. Mereka menyarungkan senjata dan membalik, lalu melanjutkan lari mereka. Akan tetapi belum seratus meter mereka lari, tiba-tiba mereka berhenti dan wajah Kwe Ilan berubah ketika gadis ini mengeluarkan suara tertahan. Di depan mereka telah berdiri Kam Sian Eng, Sumakyat, dan Pak Sien Ong. Dan di belakang mereka berdiri belasan orang HSI Sia yang membawa kuda tunggangan mereka. Hao Lime terkejut sekali, apalagi melihat wanita berkerudung yang sikapnya begitu menyeramkan. Ia sudah mendengar nama Butek Ngero Sian, namun baru sekali ini bertemu dengan Kam Sian Eng maupun dengan Pak Sien Ong. Akan tetapi melihat sikap Kwe Ilan, ia menduga bahwa tentu dua orang ini dan pemuda tampan pesolek itu merupakan lawan berat. Maka ia cepat mencabut goloknya. Serat! Begitu goloknya tercabut, golok itu sudah terbang terlepas dari tangannya. Hao Lime kaget sekali. Ia hanya melihat sinar menyambar dari tangan kakek bertopi tinggi, bertubuh kurus dan berwajah angkuh. Kiranya sinar itu adalah sehelai tali pancing yang sudah melibat goloknya dan pancingnya mengancam tangannya yang memegang golok sehingga terpaksa ia lepaskan dan golok itu terbang, kini terpegang kakek yang sama sekali tidak tersenyum itu. Hebat bukan main. Biarpun perampasan golok terjadi dikala ia lengah dan tidak menduga namun melihat ini saja sudah menimbulkan keyakinan bahwa kakek ini benar-benar seorang lawan yang amat tangguh. Ia mengharapkan gerakan bantuan Kwe Ilan akan tetapi gadis ini sama sekali tidak bergerak bahkan memandang ke arah wanita berkerudung dengan kening berkerut gelisah. Kwe Ilan apakah hengkau hendak melawan aku wanita berkerudung itu bertanya suaranya dingin seperti suara dari balik kubur membuat bulu tengkuk haum lem meremang. Kwe Ilan menggeleng kepala. Ia bukan tidak berani sungguhpun ia tahu percuma saja melawan gurunya ini melainkan tidak mau. Kalau ia pernah melawan ketika gurunya hendak membunuh siangki hal ini lain lagi. Kini tidak ada siapa-siapa yang harus ia bela, maka untuk dirinya sendiri tentu saja ia tidak mau melawan gurunya yang betapapun juga sudah berlaku amat baik terhadap dirinya seperti seorang ibu sendiri. Apalagi kalau diingat bahwa guru ini adalah bibinya, bagaimana ia dapat melawannya? Pak Sinong berkata kepada Hau Lem, orang muda, kau benar-benar tak takut mampus, berani membuat huru-hara di sini. Kalau kau menyerah, kau akan kuhadapkan Bu Wilek Chow Wisu dalam keadaan hidup seperti dikehendakinya, kalau melawan, terpaksa kuhadapkan sebagai mayat. Kau Lem juga seorang pendekar muda yang tak takut mati. Akan tetapi ia bukan seorang bodoh yang nekat dan tidak melihat kenyataan. Dalam keadaan lain, tentu ia akan mati-matian melawan. Akan tetapi kini keadaannya berbeda. Kau Wilek sendiri tidak melawan, dan melawan berarti mati. Kalau hanya tertawan, masih ada harapan membebaskan diri, terutama sekali membebaskan Kau Wilek. Apa artinya ia bebas kalau Kau Wilek tertawan? Ia tertawa, ketawanya begitu wajar dan gembira sehingga diam-diam Pak Senong kagum dan harus mengakui bahwa pemuda ini ada isinya. Hahaha, seorang bijaksana mengetahui akan saat ia tak berdaya. Aku menyerah, seperti juga Mutiara. Ikat dia di kuda perintah Pak Senong. Dua orang HSI yang tinggi besar menghampiri Hau Lem dan menarik serta mengikatnya tanpa perlawanan sama sekali dari Hau Lem yang masih tertawa-tawa. Ia diikat di atas kuda, kepalanya di belakang dekat pantat kuda, tubuhnya dilibat-libat ikatan dari kaki, tangan dan leher. Ia tak dapat berkutik akan tetapi masih menyeringai dan tertawa-tawa mengejek. Kau Ilan dengan muka tunduk tak melawan gurunya menyuruh ia naik kuda. Di samping kuda yang membawa Hau Lem, ia digiring kembali ke markas oleh Kamsian Eng yang mengerutkan kening, Sumakyat yang tersenyum-senyum, dan Pak Senong yang cemberut angkuh. Dapat dibayangkan betapa kaget dan kecewa hati Kau Ilan dan terutama sekali Hau Lem ketika mereka digiring masuk ke dalam kamar tahanan, mereka melihat semua teman yang tadi melarikan diri sudah tertawan pula dan berada di situ. Bahkan Tiang Leong dan Ye U Siang Ki terluka, sungguh pun tidak berat namun membutuhkan waktu untuk istirahat karena mereka terkena pukulan orang-orang sakti. Ketika Tiang Leong bersama pangeran Talibu lari melalui jurusan belakang markas, di tengah jalan mereka dicegat oleh Bolek Tau Wisu sendiri bersama Tai Lek Kau Weng. Karena maklum akan kelihayan Tiang Leong, maka Bolek Tau Wisu bersama Tai Lek Kau Weng segera menerjang dan akhirnya merobohkan pemuda ini dengan pukulan jarak jauh. Sia-sia saja Tiang Long melawan. Menghadapi seorang di antara mereka, mungkin ia masih mampu menandingi, akan tetapi dikeroyok dua merupakan pertandingan berat sebelah. Apalagi pangeran Talibu sama masih payah. Adapun Yew Siang Ki bersama Putri Mimi yang lewat di jurusan kanan, dicegat oleh Butek Siul Lem dan Sia Bin Lomo. Tentu saja Yew Siang Ki tidak kuat pula menghadapi dua orang kakek sakti ini. Untung bahwa Bolek Tau Wisu sudah berpesan kepada sekutu-sekutunya agar para tawanan yang lari itu ditangkap kembali dan tidak dibunuh maka Siang Ki pun hanya terluka yang ringan saja. Mereka kini dibelenggu lagi seperti tadi dibelenggu kaki tangan mereka dengan rantai besi yang lebih kuat dengan kaki tangan diikat dengan besi yang berada di dinding akan tetapi tidak demikian dengan Teng Hau Lem karena marah sekali oleh perbuatan pemuda ini yang hampir saja berhasil membebaskan tawanan dan sudah gojo-agojonya untuk menggantung haulam di dalam ruangan itu pada kakinya pemuda ini digantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah kedua lengannya dibelenggu dia benar-benar seperti seekor kambing yang digantung setelah disembelih untuk dikuliti dan dikerat dagingnya bedanya ia tidak mengembik dan tidak berteriak-teriak bahkan selalu tertawa-tawa setelah para penjaga meninggalkan ruangan tahanan dan mengunci pintu dari luar haulam kembali terkekeh dan berkata hahaha alangkah lucunya kita seperti sekumpulan bocah-bocah nakal yang dihukum gurunya yang galak sungguh aku harus malu usahaku sia-sia belaka malah kalian menjadi lebih sengsara kiyang leong menghela napas tidak bisa menyalahkan engkau atau siapa saja saudara teng siapa kira bahwa bowlek cowis begitu cerdik inilah kesalahan kita tidak memperhitungkan kecerdikannya yang luar biasa hahaha ia tidak cerdik tapi bodoh buktinya ia menggantung aku seperti ini memberi kenakan kepadaku saja di dalam kantung bajuku sebelah dalam ada obat-obat untuk luka-luka kalian sayangnya tanganku dibelenggu tapi kalau ku gerak-gerakan karena aku digantung membalik agaknya dapat keluar mulailah haulam membuat gerakan-gerakan dengan tubuhnya meliuk-liuk menggeliat-geliat sehingga pemandangan yang menyedihkan itu tampak lucu semua orang merasa kelucuhan ini akan tetapi hanya kawelan seorang yang tertawa terang-terangan hai 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 kenapa tertawa mutiaraku berandal kau seperti seekor ular digantung untung bakso-bakso itu sudah habis kalau tidak tentu menggelinding keluar semua hai haulam tertawa hahaha memang bolektow manusia sinting ingin aku mengadu kecerdikan dengan dia kalau ada kesempatan akhirnya haulam berhasil semua isi sakunya keluar dan diantaranya terdapat bungkusan obat yang dimaksudkan obat itu terjatuh ke dekat kaki syangki jari-jari kaki syangki yang dapat digerakan menjepit bungkusan ini dan sekali jari-jari itu bergerak bungkusan mencelat ke atas diterima dengan jari-jari tangan ia membuka bungkusan itu dan kembali menggunakan luakang menjemput bubuk obat dan melontarkan dengan jari-jari ke arah luka di bahunya setelah selesai ia membungkus kembali obat itu lalu menggunakan tenaga luakang menyempir bungkusan ke arah yang liong pemuda ini pun mulai mengobati lukanya dengan kera yang sama eh dia sudah tidur dasar manusia malas kwe ilan berkata ketika mendengar dengkur orang dan melihat bahwa yang mengorok adalah haulem pemuda ini dalam keadaan bergantung dengan kepala di bawah seperti itu ternyata sudah tidur nyenyak sampai mendengkur akan tetapi tiang leong mengeluarkan suara kagum dia tentu pernah mempelajari ilmu semedi secara jungkir balik entah siapa gunnya yang tentu amat hebat itu siapa lagi gurunya seorang badut tua bangka julukannya butek lojin kata kwe ilan teringat akan cerita pemuda lucu itu ah ah betulkah itu betulkah bahwa lociampu yang luar biasa itu masih hidup suhu pernah bercerita tentang butek lojin akan tetapi bahkan suhu sendiri mengira beliau sudah meninggal dunia pada saat itu terdengar suara suara ini aneh sekali terdengar terdengar lapat-lapat seperti dari jarak amat jauh akan tetapi jelas mereka semua mendengar suara ketawa terbahak-bahak huah ha 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 suling emas bocah tolol itu mana tahu para tawanan saling pandang saling bertanya dalam pandang mata keadaan menjadi sunyi suara setankah itu akan tetapi mereka tak dapat berpikir dan terheran lebih lama lagi karena pada saat itu pintu kamar tahanan terbuka lebar dan masuklah buau lek cowisuh bersama butek ngerosian dan sumakyat para orang muda tawanan kecuali haulem yang tidur mendengkur menoleh dan memandang penuh perhatian dan ketegangan jelas bahwa pimpinan orang ha esehia datang dengan maksud tertentu dan agaknya saatnya telah tiba untuk menerima keputusan hidup mati mereka tampak jelas di mati buau lek cowisuh ketika ia memandang para tawanan itu seorang demi seorang pinceng datang untuk bicara dengan kalian semua pembicaraan terakhir kali ini pinceng tidak akan bicara kepada seorang demi seorang melainkan pinceng tujukan untuk semua maka pilihlah seorang saja yang mewakili kalian karena segala keputusan diambil menurut jawab seorang wakil itu satu mati semua mati seorang menolak berarti semua harus mati nah siapa wakilnya otomatis semua tawanan memandang kepada tiang leong biarpun tak seorang pun diantara mereka bicara namun pandang mati yang ditujukan kepada tiang leong ini sudah berkata jelas oh agaknya tiang kongcu pula yang harus bicara apakah pangeran talibu juga setuju mewakilkan dia jawaban tiang kongcu sama dengan jawabanku kata talibu dengan suara gagah bolek cowesu bicara lah agar kami semua mendengar aku mewakili teman-teman ini demi kepentingan kami bersama dan sama sekali bukan demi kepentinganku bagi aku pribadi aku tidak peduli lagi mau kau bunuh atau kasiksa atau perbuatan pengecut dan rendah apalagi yang hendak kau lakukan bicara lah kata tiang leong menentang pandang mata pimpinan orang haesisia itu dengan tenang bolek cowesu tersenyum kau memang sombong kiang kongcu nah dengarlah pangeran talibu harus menulis sepucuk surat kepada ibunya ratu hitan yang minta supaya hitan membantu haesisia dalam penyerbuan terhadap kerajaan sang juga putri mini harus melampirkan surat untuk ayahnya panglima kaya bu di hitan yu pangcu ini harus berjanji untuk membantu kami dengan pasukan pengemis baju kotor membantu untuk gerakan dari dalam kalau saatnya tiba mutiara hitam sudah berkali-kali melakukan kekacauan dan pelanggaran namun masih diampuni asal mulai sekarang suka membantu kami di samping gurunya yang kami hormati adapun kak sendiri harus berjanji untuk melanjutkan usaha mengadakan gerakan dari dalam kota raja apabila saatnya tiba mengumpulkan para pembesar dan panglima sang hening sejenak semua orang diam tegang yang terdengar hanya dengkur haulem yang masih tergantung kakinya kalau kami menolak kalian berikut anjing yang tergantung itu akan mampus tiba-tiba saja mendengar dirinya dimaki anjing haulem yang tadinya mendengkur itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti anjing kecil muik 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 suasana tegang menjadi lenyap sama sekali dan kawelan bahkan tertawa sedangkan yang lainnya tersenyum haulem membuka mata menggeliat dengan pinggangnya dan berkata mutiar aku kau tahu aku mimpi aneh sekali mimpi apa kawelan bertanya maklum bahwa temannya itu tentu tidak hanya bicara asal bicara aku mimpi menjadi anjing kecil yang indah dan bersih bulunya akan tetapi celaka sekali aku digigit seekor anjing besar yang selain buruk juga gundul dan buntung sialan kawelan tertawa juga putri mini dan siangki mereka tahu siapa yang dimaki anjing besar gundul buntung siapa lagi kalau bukan bolek cowosu bagaimana jawabanmu kyangkongcu tanya bolek cowosu pura-pura tidak mengerti dan tidak mempedulikan hal bagaimana kalau seorang diantara kami menolak harus menurut semua seorang saja menolak semua dihukum mati kalau begitu kami menolak teak pangeran talibu kami menolak seru putri mimi aku pun menolak kata yeus yang ki aku suka menurut subo akan tetapi membantumu aku menolak kata kau nah bolek cowosu kau boleh bunuh kami jawaban kami sudah jelas kata tiang liong kembali hening sesaat wajah bolek cowosu keruh sekali dia sudah menduga akan kekerasan hati orang muda ini akan tetapi tidak mengharapkan jawaban ini apa untungnya kalau mereka ini mati ruginya jelas hitan akan memusuhinya para pendekar akan memusuhinya para pengemis baju butut akan memusuhinya tiba-tiba keheningan dipecahkan suara haulem hai bolek cowosu aku kok tidak ditanya apa aku bukan orang haulem berteriak teriak akan tetapi bolek cowosu tidak mempedulikan haulem sebaliknya berkata kepada tiang leong suaranya penuh ancaman hem kau kira begitu enak hukumannya sebelum mati kalian harus menyaksikan dan menderita siksaan batin terlalu sayang kalau dua orang gadis jelita itu dibunuh begitu saja bolek cowosu menoleh ke arah butek siulem dan berkata kau memilih yang mana hehehe biar hitam mutiara namanya tetap cemerlang dan indah tentu saja aku memilih dia baik biar seng putri untuk binceng nah kau mulailah seperti kita sudah setujui kita harus berani melakukan di depan semua orang butek siulem tertawa terkekeh kekeh matanya memandang ke arah kawelan menjelajahi tubuh gadis itu dengan pandang mat celahap dan haus hi dengar kalian ini pimpinan orang-orang haesisya kau bolek cowosu dan kalian butek gerosian dimana kegagahan kalian huh menyebut tokoh-tokoh kengow yang jempolan bolek cowosu orang seperti engkau ini mana patut membimbing bangsa haesisya yang gagah perkasa karena disinggung kepemimpinannya mau tidak mau bolek cowosu mengangkat muka memandang haulam dengan keningnya yang tebal berkerut hem kalian sudah memilih wakil pembicara yaitu tiang kongcu mengapa kau ini anjing kecil besar mulut siapa memilih huh bolek cowosu tampak sekarang kebodohanmu dan kecuranganmu memang yang lain di bawah ini sudah memilih tiang kongcu akan tetapi hayo telinga siapa yang tadi mendengar aku memilih aku belum memilih dan aku berhak untuk bicara bolek cowosu tertegun betapapun gilanya benar juga ucapan bocah itu dan kalau ia melanggar maka benar-benar tidak tepat dengan kedudukannya sebagai pemimpin besar bangsa H.S.I.S.Y.A. biarlah ia memberi kesempatan bicara bocah ini apa bedanya B.I.S.Y.A. B.I.S.Y.A.